Beredar video seorang pemuda yang diduga sedang melakukan perbuatan mesum di Taman Kota Sampang. Perbuatan tersebut rekam kamera CCTV milik pemerintah daerah dan tersebar di kalangan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sampang, Madura dihebohkan dengan beredarnya video sepasang muda-mudi di media sosial. Video yang berdurasi 50,6 detik itu terlihat sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan perbuatan tidak senonoh di Taman Kota Sampang. Dalam video tersebut tampak seorang lelaki yang masih memakai celana panjang dan kaos pendek melakukan mesum dengan seorang perempuan. Perempuan yang memakai baju merah terlihat mengurai rambut lelaki dan lelaki langsung merangkul dan mencium perempuan. Aksi tersebut rekam CCTV milik pemerintah hingga viral. Saat dikonfirmasi Kabit Konservasi Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan Sampang, Imam Irawan mengatakan pihaknya tidak tahu kejadian tersebut, namun ia membenarkan bahwa memang ada CCTV. Akan tetapi operator langsung dikendalikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Sampang. CCTV Kabupaten Sampang, itu kan secara live itu kan, setiap harinya kan Pak? Ya, oh berarti masuk ke anu itu Mas, masuk kepunya infokom Mas. Oh infokom? Ya, nggak infokom itu. Kalau saya itu hanya di dalam taman, di support-support tertentu, takutnya itu infokom. Karena yang di saya itu nggak bisa live, yang bisa ngelive-kan itu hanya infokom. Bener CCTV saya, tapi yang operatornya tetap infokom itu. Ya, bener. Saya baru tahu kalau ada itu, itu sekarang Mas Mudor. Oh siap, siap. Iya, kalau bisa saya dapat videonya, kalau bisa. Atau link atau beritanya kirim ke WA saya ini. Siap, siap. Itu kan masuk dalam keterjauan umum. Jangankan di taman, misalnya di ruang publik seperti terminal. Ruang-ruang publik di mana pokoknya ruang publik atau di trotowar. Itu bukan ranahnya kita dalam melaksanakan keterjauan umum. Itu ada di ranahnya Satpol TV. Selain itu, identitas keduanya masih belum diketahui karena dinastir kait belum mengetahui kejadian tersebut. Ali Muhdor, JTV.